Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di Balrum Hotel Aston Palembang Tepatnya Minggu 25 Juni 2023 Saat ini telah terlaksananya Grand Final Pemilihan Putra Putri Febi 2023 Berikut liputannya Grand Final Pemilihan Putra Putri Febi Winraden Fatah Palembang 2023 Minggu 25 Juni 2023 Balrum Hotel Aston Kota Palembang Kegiatan ini diikuti sebanyak 70 orang Dan telah terpilih 24 orang Atau 12 pasang putra dan putri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Acara ini dihadiri oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nilawati SAGM HUM Dewan Juri Pemilihan Putra Putri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2023 Pendiri Putra dan Putri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Para sponsor yang terkait Dan para wali orang tua Dari para finalis Putra dan Putri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Acara ini dibuka oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nilawati SAGM HUM Dan acara ini pun berlangsung secara meriah Dengan penampilan tari para finalis yang ada Rizki Ananta M. Dardi Selaku Ketua Umum Putra dan Putri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Beliau merasa syukur Akan kelancaran acara yang telah terselenggara Dan telah dipersiapkan dengan matang Untuk event ini Dan telah terpilihnya pengurus Untuk estafet perjuangan Yang nantinya akan diemban Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nilawati SAGM HUM Menanggapi kegiatan kali ini Beliau memberi dukungan penuh Dan mengapresiasi Apa yang telah dilakukan oleh pengurus Putra Putri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dan harapan beliau Putra dan Putri yang telah terpilih Dapat menjadi contoh dan gambaran Para mahasiswa akan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uyen Raden Fatah, Palembang Alhamdulillah luar biasa Kami sangat Mengapresiasi Apa yang telah dilakukan oleh Teman-teman dari Putra Putri Pebi Melalui pembina-nya Sebelah saya Bu Ati juga Karena ini adalah Merupakan wadah atau event Buat mereka yang mempunyai talent Mempunyai bakat minat Sebagai panggung Atau tempat mereka untuk Berekspresi yang positif Terapannya sendiri Bu Untuk bidansi yang telah terpilih ini Mereka akan menjadi Pionir ya Menjadi contoh Atau menjadi tauladan Bagi teman-teman yang Mahasiswa Pebi pada khususnya Kemudian juga Mahasiswa pada umumnya Untuk kemajuan Pebi Pebi juga sebagai Duta Sebagai tim sosialisasi Dan sebagai Kader-kader yang memiliki Enterprises Fakultas Ekonomi Syariahnya Itu yang dikedepankan Jadi lebih ke Akademiknya yang Kita bangun Untuk Trend Mek bahwa Kita menjadi pusat Berekonomi Syariah Terima kasih Ya tentu aja Alhamdulillah hari ini Pemilihan Ikatan Putra Putri Pebi terjalan dengan Melancar Di tahun 2023 ini Tentu saja Dengan semua yang Sudah kami persiapkan Dengan matang Sehingga acara ini Dapat berjalan dengan Lancar Baik sebelum Sedang event Maupun sesudah event Begitu Terima kasih Harapannya sendiri kah Untuk Putra Putri Yang sudah terpilih Ya harapan kami Tentu saja Untuk melanjutkan Estapet kepemimpinan kami Dan juga Tetap semangat Lalu juga Menjaga citra baik Duta pendidikan Khususnya di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Baik jadi Untuk pemilihan kali ini Kami sangat tidak menyangka Ternyata kami Bisa memperoleh Predikat Putra Sebagai Putra Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Dan untuk selanjutnya Tentunya kami akan Predikasi tinggi Pada Fakultas Atas pencapaian Telah kami raih Di awal ini Oke baik Harapannya sendiri kah Bagaimana Untuk kegiatan selanjutnya Harapan kami adalah Dapat memajukan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Dengan kami berdua Dan selanjutnya Saya akan Dalam Putra saya Berdedikasi tinggi Kepada Fakultas Ekonomi Demisi Islam Winrad Fata Falembang Demikian informasi Yang dapat saya sampaikan Saya Anissa Adelia Reporter Rafa Televisi Beserta kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa TV Bersambung Terima kasih telah mengetahui